Intro Halo Sobat One Pride MMA, di edisi Classic Fight kali ini kita akan membahas pertarungan sengit antara Aep Saipudin melawan Lamhot Tambunan di kelas featherweight. Seperti Sobat Ketawi, kedua fighter ini merupakan striker yang handal. Bagi seorang Aep, khas yang mencolok dari dia adalah serangan yang seringkali dilakukan dari arah kanan. Sedangkan Lamhot memiliki jangkauan pukulan yang lebih panjang dikarenakan Lamhot lebih tinggi dari Aep. Satu keuntungan bagi Lamhot. Apakah itu, nah menghadapi orang yang menghadapi South Pole, dia sepertinya ada tambahan tuh, dia ke body kick tadi itu ya. Tapi kaki kanan, pukulan kanan, itu dia kita sering lihat. Padahal sering pun membuka serangannya juga dengan kanan tadi. Biasanya juga kita lihat mungkin dari segi jangkauan Lamhot tampaknya jauh lebih tinggi dan jangkauan yang lebih panjang ini, Bu. Betul, nah ini dia, 5 cm lebih tinggi. 168 lawan 163 cm. 5 cm height advantage keunggulan dari tinggi badan dan... Lamhot agresif melontarkan tendangan jarak jauh. Sementara Aep masih membaca strategi dari lawannya. Apa yang akan dilakukan Aep? Apakah dia akan mau mencoba? Menurut saya rasanya enggak. Dan saya lihat ini fight, ini kelihatannya akan lebih banyak, akan jadi stand up terus nih. Stand up fighting, ya. Tapi kelihatannya juga lihat Lamhot terus menyerang dari luar terus. Dan ini dia, si Aep harus segera menemukan jaraknya, menemukan ledak. Belum sempat menyerang balik, Aep terkena eye plug atau colok mata. Ada eye poke, ada eye poke, ada eye poke. Harus hati-hati. Kau punya waktu 5 menit untuk istirahat, untuk memulihkan diri kamu. Oke, dokter. Kembali, 5 menit. Ada pelanggaran, seperti eye poke, colok mata tadi, itu 5 menit. Ini dia. Pukul dengan tangan serta pukul. Belum ya? Usssss, hampir kena. Itu dia. Oh ya, itu dia ya, Bu. Tadi ya? Iya. Setelah mendapat peringatan, Lamhot sementara masih menguasai pertandingan. Dengan menggunakan push kick, front kick, membuat Aep belum juga melakukan serangan. Aksi yang ditunggu-tunggu oleh penonton, akhirnya Aep melakukan serangan strike dan takedown. Mengenakan push kick, front kick, kayak gitu ya. Push kick, front kick, side kick juga. Side kick, ya. Dia terus berada di luar jangkauan, ya. Di luar jangkauan. Dia bermain dari luar terus. Oh ya, masuk. Nah, ini yang harus banyak dilakukan oleh Aep ya. Yaitu, terus menekan sebenarnya ya, Bu. Mencari celah. Mencari celah dan bertarung jarang rapat ya. Ya, ini baik sekali kembali ya, Bu. Oh, pertama kali dia masuk. Satu takedown ya. Takedown dari Aep. Ya. Jadi emangnya adalah salah satu strategi. Di ronde kedua, fighter ini dituntut untuk mengatur game plan yang lebih cerdik. Mengingat Lampot dengan tipe penyerangannya. Dan Aep harus lebih mengatur jarak demi mendapat poin terbaik. Aep harus berhati-hati adalah kalau dia sampai kehilangan jarak untuk mundur dan menghindar tadi. Kemudian dengan reach advantage-nya dari Lampot, dia bisa unload. Ya. Mulai dengan flurry-nya, dengan pukulan-pukulan, dengan tendangan. Sementara dia tidak bisa memukul baliknya. Itu yang akan jadi posisi yang berbahaya untuk Aep. Membalas tendangan dan berbalas pukulan. Dengan kiri. Kenapa tuh Pak? Kiri, kemudian kanan. Yang ada keluar, harus diingat nih. Oh, iya. Tapi berhasil di cek. Di blok ya. Nah, kembali. Kembali. Dia switch ke sepertinya. Dia mulai terganggu tuh keliatannya. Dan Lampot sudah mulai terlihat terganggu dengan yang di kaki kirinya. Ya, kembali. Dari tadi, tadi diterima. Sekarang sudah sepertinya sudah mulai, kakinya sudah mulai diangkat. Ya, iya. Ya. Pukulan, pukulan kiri dari Lampot ya. Yang mengambilkan ada seorang foto ya. Nah, tadi teman-teman yang ada kemaluan. Kontrol. Ini ya, dia sebetulnya mulai, Lampot ini kan banyak tadi menggunakan sidekick ya. Sidekick dari lead leg, dari kaki kanannya. Ini sudah mulai agak berkurang. Permainan penuh kehati-hatian. Lampot terus mengganggu Ayep dengan pukulan-pukulan bak tarung tinju. Lampot menjual lawan untuk bermain di jarak dekat. Tak butuh lama, Ayep pun membelinya. Aduh pukul terjadi bahkan Lampot bersemangat dibuatnya. Di pertandingan ronde ketiga, Lampot terus menekan. Beberapa pukulan keras dari Lampot namun berhasil dihalau air. Aduh, masih terus. Sekarang tampaknya Lampot yang terus menekan nih, Bung, apakah Ayep akan, iya, kembali satu serangan ke arah kaki kanan dari Lampot. Beringas, Lampot meluntarkan knee ke arah kepala Ayep. Poin untuk Lampot. Dan kembali ke tengah. Saya rasa Lampot harus berbahaya pada saat dia melakukan serangan. Kayak kekendangan, mau pukulan. Kembali lagi ya, pukulannya sangat cepat. Body kick lagi, masuk. Kiri tadi Bung ya. Masuk tadi. Tak tinggal diam, Ayep pun mencoba melakukan guilt-in. Kepala lawan jadi hantamannya. Ini double leg, single leg segang. Di bawah, ke bawah. Iya, baik sekali. Langhot terus. Awas, ya. Awas. Iya, kembali berdiri dengan sempat. Kembali berdiri. Awas. Hati-hati, belakang kepala. Kita lihat apakah Lampot bisa membawa pemainan ini ke bawah. Apakah bisa tegel. Tapi ini, guilt-innya sepertinya sudah... Oh, nis. Sudah dalam nih. Oh, lepas. Jeb-jeb Lampot mengumpulkan poin. Dari Lampot. Kombinasi pukulan yang baik ya, dari Lampot. Iya, satu jab. Jep-jeb Lampot. Kembali, Bung. Masuk terus. Fik-fik jab. Oh, hampir dihindari. Pertarungan yang cukup memakan waktu lama, Lampot mendapatkan kartu kuning. Kendangan keras ke arah bawah membuat Lampot mendapat teguran keras. Kedengeran, ya. Benar-benar. Kari-kari. Apabila kita lihat pada saat tidak ada penonton seperti ini, Bung. Dokter! Itu bisa langsung keada kedengeran. Itu dia. Semua penonton. Saya panggil lo kok. Kita kedengeran impact-nya. Jadi terutama yang kalau ke cap, itu satu. Bisa tahu persis. Kena apa enggak. Betul. Terus ada juga pukulan-pukulan yang kencang, ya. Iya. Yang kencang kalau tolak, itu pak. Nah, ini dia. Juri dua. Iya, cukup tolak, ya, Bung. Juri tiga. Persis di tengah. Iya. Yellow card. Silakan. Jangan ulangi lagi. Dapat yellow card. Satu jab dari AF membuat pelipis lamhot robek. Darah mengucur di bagian wajah lamhot. Langsung ada cut, ya, Bung. Langsung ada cut. Ya, itu tepat di dahi, ya, atau di forehead. Tepat di dahi. Dan langsung saja di break lagi. Sinetral, 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 sinetral. Benar-benar tadi telak langsung kelihatan, ya. Langsung kelihatan. Langsung kelihatan ada, langsung kelihatan. Langsung menyebabkan robek, ya, Bung, ya. Langsung pada saat melakukan, saya rasa, apa, straight kanan, ya. Ini dia. Masuk. Ya, ini kita lihatnya straight kanan, Bung. Atau, ya, overhand, ya. Nah, itu yang langsung, Bung, menyebabkan. Dia seperti, dia scream. Bak balas dendam dan lonceng dibunyikan. Dokter menghentikan pertandingan. AIP menang dengan TKO, dengan teknik strike. Itu dia yang membuat cut-nya. Langsung saja, sepertinya dalam, itu. Nah, ini dokter stoppage. Ini sampai dokter stoppage, sayang, ini. Sayang. Ini sepertinya tidak, ya, Bu. Asal selamat tidak mengganggu penglihatan, ya. Oh, tampaknya. Nah, sobat penerit MMA, demikian Classified kali ini. Pertarungan sengit dan penuh intrik. Seru, bukan? Jika sobat suka, silahkan like, komen, dan subscribe, ya. Sampai jumpa. And still, our one friend MMA Indonesia Fadaway Champion, IM Saipone. Sub indo by broth3rmax